Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue, Yafi Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA Ya, gue mau ngucapin selamat datang lagi teman-teman Thank you banget buat kalian yang penonton setia lah ya Udah support dan segala macem Gue punya goal untuk channel ini sendiri biar dapet 2000 subscriber pada akhir bulan dan gue gak bisa ngelakuin ini tanpa bantuan kalian jadi jangan lupa di subscribe dan di share juga channelnya oke, kalau kalian belum familiar sama show ini it's basically, gue mau ngecharge mobil dan kalau ngecharge itu, kalau lo sendirian itu bete lo lonely, lo main hp doang apa segala macem jadi gue kepikiran kenapa enggak gue ngajak temen gue mungkin kalau lagi gak sibuk untuk ngecharge dan kita bisa ngobrol-ngobrol mengulas topik-topik segala macem lah oke, nah jadi tamu kita kali ini itu adalah salah satu content creator yang sempat mampir di channel ini beberapa episode silam kalau belum nonton, disini episode-nya dan kalau kalian belum sempat nonton episode pertama ngecharge itu gue kedatangan tamu terhormat raja settingan, kalau kata lo lupa ada om kuya, om uyakuya di episode-nya ada disini juga nih kalau misalnya kalian mau nonton itu kita ngobrol, ngebahas tentang pendapat dia, gimana dipanggil alay, dipanggil raja settingan dan kehidupan dia selama ya jadi di showbiz lah gitu dan dia baru beli rumah juga disini but anyway, langsung aja gue mau nyoba nelfon temen gue nih let's see dia sibuk atau tidak halo bro, lo ngapain? sibuk? enggak, gue daerah rumah lo nih gue mau ngecharge temenin gue yuk, ngecharge yaudah, oke gue jemput ya sekitar gue sekitar 10 menitan lagi lah nih kalau gak salah oke, ntar gue kabarin ke depan yoi, bye nah dia ternyata gak busy gak sibuk dan available jadi, kita akan ke rumahnya dia gue jemput, terus kita bakal ngecharge mobil yuk, let's go mana nih Yafi? katanya jam-jam jam 1 masa masih pake jam Indonesia? jangan jam 1, berangkat jam 1 pasti dari rumah udah telat 10 menitan ini waduh halo bro woy ayo masuk, masuk, masuk wah mantap apa kabar bro? baik waduh terima kasih loh, udah mau nomenin gue ngecharge wah siap bro, sama-sama bro sekalian jalan-jalan lah yoi sekalian lihat prosesnya ngecharge mobil itu seperti apa oke nah, ini kita udah sampe di tempat chargerannya gue mau coba parkir dulu dan gue penasaran nih kira-kira Dayat bisa gak nih ngecharge mobil nih? kita liat ya ini belum pernah ya belum pernah ngecharge ya? belum pernah oke insting aja nanti insting, woy lah satu nih kalau misalnya ini tuh bukan chargerannya bukan chargerannya tesel langsung muncungnya tuh beda jadi kita harus pake yang namanya converter kalau kemarin kan nih sama kuya itu kan udah dari tesel langsung jadi colokannya sama sama nah ini colokannya beda jadi ada yang namanya converter nah nih dalamnya begitu kalau ke teslanya kayak gitu jadi nanti dicolokin sebaru colok lagi jadi colok-colokan colok-colokan oke ini pegang dulu oke ayo kita keluar nah ini kita udah sampe nih nah chargerannya kali ini karena bukan tesla chargerannya di atas itu bro waduh harus lompat apa gimana ini? ayo coba bisa gak? ini liat petunjuk dulu nah petunjuk gitu ya pake aplikasi dulu iya betul terus aplikanya siapa? aku harus download gitu di gue ada oke insya Allah ada coba kita liat ya nah liat nah ini turun nih udah gue press charge turun sendiri dia kabelnya oke udah dipasang dulu converternya pak colokin ini asal main colok kayak gimana nih coba oh udah bisa ya oke nah sekarang itu ada tulisannya gimana? nah ini gimana? itu ada tulisannya disitu coba liat ini nih oh seluruh nahan biar panjang biar panjang on the other side pak oh disini eh beda dong beda dong ini kabel panjang juga liat nah coba bisa gak set oh nyampe nyampe tak? nyampe gak? pencet lagi dong bisa gak? harus liat atas kayaknya atasnya mobil ini bolongannya yang mana? ada ini ini dari sini di kontrol liat nih ya di app tinggal pencet set gini set sampe hijau baru ngecar coba ya udah hijau belum? udah hijau tuh nah udah ngecar berhasil dong berarti berhasil udah yuk kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu di sebelah sana pak oh sana penumpang oke oke jadi kemarin itu gue serada sedikit ngiri sebenernya soalnya ngeliat dia jalan-jalan ke kota-kota yang even belum pernah gue datengin dari kota-kota yang udah pernah datengin kemarin itu yang gue datengin cuma New York sisanya itu gue belum pernah itu lo kemana aja coba ceritain dulu sama yang lain hari pertama 2-3 di New York New York? New York dulu terus pindah ke Maryland 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 tuh naik bis berapa lama? kita 3 jam 3 jam oke 3 jam naik bis umum terus dari Maryland tuh ada temanku ketemu ketemanku youtuber juga youtuber juga? siapa jenengnya? Andri Indonesia Andri Indonesia oke 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 terus-terus nah kita dari sana naik mobilnya Andri Indonesia kita keliling ke Washington DC oh Washington DC nice eh DC gue pernah juga terus-terus udah pernah ya? udah pernah lumayan kan ada beberapa seru tuh museum juga gratis terus setelah Washington DC tuh lalu ke Pennsylvania bukan Spidolfania pak nope bukan Pensil pak Pensil lebih tipis setelah Pennsylvania ke West Virginia terus West Virginia terus Delaware wow banyak ya Delaware itu ketemu temen-temen beda apa sama-sama mereka terus jalan-jalan oh terus ketiap street ada temen-temen beda gitu ada temen-temen beda jadi kayak orang Indonesia tuh kayak punya satu rumah gitu udah nginep disitu numpang oh emang jadi lumayan bisa save money juga ya save money banget dan ada beberapa tempat yang baru kutemuin kan kayak oh kok ternyata ini udah bukan kayak keliatan Amerika gitu loh contohnya aja Pennsylvania itu bener-bener kayak asri pohon-pohon oke 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 kayak ini bukan Amerika ini udah kayak di Eropa malahan gitu oh gitu serasanya di Eropa terus-terus terus pergi ke ini tempat shopping shoppingnya di Delaware tempat shopping? ya tempat shopping karena disitu kan gak ada taxes tuh oh gak ada sales tax ya gak ada sales tax enak gak perlu bayar pajak terus-terus shopping kan enak terus ke pedesaan Amerika itu yang dari nah itu keren tuh pedesaan Amerika itu gue gak sabar ngeliat kontennya dia yang pedesaan Amerika itu belum keluar kan belum-belum-belum nah itu kasih sedikit kayak apa ya kayak teaser-teaser dikit gitu pedesaan Amerika itu seperti apa dan bedanya sama pedesaan di Indonesia itu apa sih? oke mungkin kalau disana tuh gue perasaan pedesaan Amerika yang aku temuin ya kemarin itu jadi mereka tuh bener-bener meninggalkan dunia modern jadi seperti transportasi lalu pokoknya yang membantu alat-alat modern itu gak dipakai contohnya? jadi bahkan kendaraan itu mereka pakenya kuda kuda oh itu orang-orang ini bukan sih? Amish Amish iya gak pernah mandi soalnya bau Amish ya itu apa orang-orang Amish? sebenarnya ada Amish bener-bener yang Amish bener sama Amish modern contohnya aja kayak yang dibadui lah ada badui luar ada badui dalam oh yang bener-bener dalam tuh bener-bener yaudah gak mau elektronik gak ada teknologi gak ada listrik segala macem ya gak ada listrik sama sekali di Amerika lo bayangin di Amerika ada yang kayak gitu itu gokil terus-terus-terus terus waktu aku kesana itu kayak bener-bener lihat hewan-hewan tuh pada di luar perkarangan gitu oh iya? kayak contohnya aja ada kuda ada kambing ada ayam bahkan ayam pun jarang sangat sulit untuk menemukan ayam di Los Angeles gitu loh ayam berkeliling disana tuh kayak hal yang biasa pedesaan bener-bener jadi pedesaan lalu bertani dan mereka tuh kayak punya tempat stok tempat kayak ladang misalnya untuk jagung untuk hasil-hasil pertanian perkebunan karena kalau di musim dingin kan mereka tuh cuma stay di rumah aja iya dingin banget makanya mereka udah kayak tempat kayak topor gede gitu masukin semua terus udah di stay di rumah aja gitu wah gokil terus mereka lu sempat interaksi sama mereka gak? gak boleh itu gak boleh mungkin kalau interaksi tapi gak boleh bahkan kamera tapi kalau sehai gitu sehai bisa gak apa-apa mereka gimana? maksud gue gue nanya interaksi karena gue pengen tau orang mereka ramah atau tidak apa gimana gitu dulu aku pernah ketemu sama orang amis sebelumnya itu juga aku kan lagi nge-vlog bakal merah lagi nge-vlog ceritanya lagi nge-vlog kayak mereka tuh kayak kayak menghindar gitu loh oh iya ceritanya kayak menghindar tapi kalau waktu kemarin dateng ke situ kita gak interaksi sih kita cuma lihat aja dari jauh kita lewat kan ada jalan nah kita cuma pakai mobil lewat jalan gitu keliling gitu seru juga ya seru banget kayak gue gak ngerti sih gue dari kecil di Jakarta ya kan terus pindah langsung ke Los Angeles langsung di kota terus gue anak kota gue sedih gue gak kalau ke daerah-daerah gitu gue kagum tapi setelah beberapa hari gue kayak aduh ini gak ada gedung ya gak ada gedung ya dan itu pun rumahnya tuh jaraknya lumayan jauh-jauh jauh-jauh gitu terus ada kemarin aku juga lihat ada yang lagi meras sapi susu sapi lagi ini berterna berkebun karena ini kan musimnya kan pas spring gitu loh musim spring kan emang waktunya untuk berterna berkebun dan segala macem itu jadi pas banget itu timingnya lihat aktivitas mereka di luar gitu wah gue gak sabar sih nonton channelnya dia episode-episode yang di kota-kota itu nah terus lo sempet mampir juga ke New York kita balik lagi ke kota gede nah di New York itu kayak gimana sih New York tuh dari pandangan lo ya oke sebenarnya New York kan udah kayak terkenal tuh emang isinya gedung-gedung aku udah mengira wah pasti bakal ngeliatnya gedung-gedung doang kan tapi emang bener ketika sampai sana tuh full gedung iya memang iya 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 full gedung hanya beberapa aja taman taman itu cuma bisa dihitung lah taman dan ada satu taman besar itu Grand Central ya kalau gak salah ya itu yang taman bener-bener satu satu-satunya yang paling besar terus waktu sana tuh aku kayak kagum sama transportasi umumnya betul transportasi umum karena apa aku tuh pecinta yang namanya naik transportasi umum dimanapun mau di Indonesia mau di Los Angeles pasti naik transportasi umum dan ketika sampai disana tuh kayak wah gila ini ada minus satu minus dua jadi lantainya tuh oh ya kereta-kereta gitu loh dan semua satu pulau tuh sudah terakses jadi gampang bahkan mungkin aku yakin orang-orang New York kalau emang stay di New York mereka jarang pakai mobil pribadi mereka sayang sayang punya mobil parkiran mahal bener macet nih lo notice gak satu nih ya di New York itu orang nyebrang sembarangan oh iya makanya kemahankan aku sama temanku lo kalau disini lo harus jadi New Yorkers gak perlu merhatiin lampu merah gak perlu lama oh gitu ya tapi gak ketabrak tapi gak ketabrak karena sama-sama waktu itu aku juga kaget kan perempatan kalau disini kalau mobil kan harus berhenti nungguin betul aku udah jalan mobil juga ikut jalan gue pikir ini dia gak tau aturan atau gimana sih terus aku tanya temanku mereka gak berhenti sih oh disini emang bebas lo jalan boleh mobil jalan juga boleh oh pantesan makanya itu gue kayak oke gue jadi New Yorkers hari berikutnya jadi jalan oke cuek aja jalan cuek aja iya jadi kayak kadang-kadang gue ngeliatin kayak lo balik kayak di Jakarta lagi kalau gue yaudah nyebrang nyebrang lo ada celah udah nyebrang bener sedangkan kalau di LA itu orang mau nyebrang dari sini aja ke trotor nyebrang aja kayak harus kayak was-was liatin ini bener ngerti sih karena memang bukan budayanya nyebrang sembarangan tapi kalau di New York memang budayanya nyebrang sembarangan jadi ya lo harus bisa jadi kalau main ke New York ya gak usah taat-taat peraturan banget lah intinya sih begitu ya lo harus kalau enggak juga yang ada lo gak kemana-mana dan lo ngeliat gak sih perbedaan kayak pace-nya kalau di LA itu kan mungkin lebih nyantai orang bilangnya New York tuh kayak orang harus ada pengalaman juga waktu di New York kan kita di New York kan aku, Yudi, Debbie, sama Casey ya itu kan berempat kita tuh kayak jalan tuh pelan terus kita tuh karena gak gak tahu arah kita lihat map dulu terus dari belakang tuh permisi, permisi permisi, permisi permisi gitu gitu suruh suruh minggir suruh geser gitu loh kita tuh lagi liat maksudnya kita udah di pinggir gitu loh emang kalau di New York itu everybody has to go somewhere every time jadi kayak kayak everybody goes makanya orang tuh orang gak ada yang jalan pelan kayak waktu tuh bener-bener diberharga banget disana tuh langsung langsung disini kan masih kayak yaudah nyantai aku bingung kalau waktu orang-orang di Indonesia kan kayak tiba-tiba langsung move ke New York gitu mungkin kalau DLA kan masih bisa beradaptasi karena masih slow kalau New York itu langsung wah gila bener-bener waktu ini ada juga satu yang lu ceritain kalau antri makanan kalau belum siap jangan antri di lainnya nah nger kan mesti kalau mau pesen apa gitu terus masih bingung mau pesen ini masih mikir udah dimarahin diusir makanya kalau temen-temen belum siap atau belum tahu apa yang mau dipesen tuh jangan antri karena bakal diusir bakal diusir diusir ya diusir wah kak jadi lu emang harus siap soalnya mereka orangnya itu tadi cak-cak gitu loh jadi lu harus siap kayak gue juga pertama kali juga gitu what do you wanna order you're not ready get out the line maaf deh pak mau dibeli gak gak sih kok jadi galakan yang jual malah jadi galaan yang jual lu yang paling berkesan apa dari New York yang paling berkesan yaitu masalah sistem transportasi karena emang aku pengguna transportasi umur transportasi yang pertama terus yang kedua itu karena aku muslim disana tuh kayak komunitas muslim tuh banyak banget banyak ya banyak banget menemuin makanan food truck halal halal itu setiap blog tuh pasti ada makanan halal beda dengan yang tempat kita tinggal di Los Angeles itu mungkin hanya ada beberapa kawasan nah disitu tuh kayak halal 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 food truck food truck banyak sekali jadi gak susah nyari makanan halal terus kalau hal yang berkesan dari pedesaan pedesaan lagi kita balikin lagi ke pedesaan yang paling berkesan dari selain tadi lu udah ngebahas tentang kayak dari apa namanya tradisionalnya terus dari lahan-lahannya apalagi sih yang kira-kira orang gak kepikiran wah ternyata desa Amerika begini ya jadi masih yang aku kayak jelaskan tadi kan kayak mereka tuh bener-bener meninggalkan dunia modern gitu loh jadi kita aja mungkin gak tau tanpa internet aja gimana sih hidup hidup tanpa internet mereka bisa mengelakuin gitu dan aku tuh kayak penasaran bisa gak sih misalnya aku mau PDKT sama dia gitu gimana gitu loh kontaknya terus gimana sih gitu kayak kesannya wah ini kayaknya mungkin mungkin ya ini ya kayak orang Amis sama orang Amis jadi kayak tetangga sama tetangga ya paling agak budayanya sama gitu kali ya dan itu dijamin masih apa tuh virgin masih virgin itu rata-rata anaknya banyak loh banyak banget iya kok kemarin aku ketemu satu rumah itu bisa kayak 3-4 minimal tuh 3 jadi kayak mereka tuh main bola oh iya main ini wah seru banget seru-seru sih menurut lo apa yang mirip dari desa Amerika sama desa Indonesia mungkin dari segi ininya aja sih kayak pertanian perkebunannya gitu sih mungkin kalau dari segi itunya bener-bener sama jadi mereka bercocok tanam tapi aku kemarin tuh belum melihat yang namanya padi gak tau susah kali ya padi ya apa kalau padi tuh mungkin kalau kalian ada yang suka bercocok tanam apa mereka dengan iklim tertentu mungkin iklim ya jadi mereka ngambilnya dari Meksiko gitu kali ya lebih tropis dibanding di 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 east coast tapi kalau untuk masalah buah-buahan masalah daging itu mereka ada semua oh iya ada semua susu gitu aman susu aman semua hasil ternak semua hasil perkebunan semua gue penasaran sih pengen ngeliat gitu kehidupan orang Amish itu seperti apa dan asal-usulnya soalnya yang pernah gue tau itu sekali doang adalah mereka rata-rata bisa bahasa Jerman kan emang dari Amish kan dari Eropa dari Eropa dari Eropa aslinya oh gitu pantas mereka rata-rata bisa bahasa-bahasa ya Jerman dan even bahasa Inggrisnya ada logatnya sendiri beda dari orang-orang Amerikanya yang asli gitu yang udah modern lah istilahnya dan bahkan tuh ada satu lagi pakaiannya pakaian mereka tuh jadi masih pakaian-pakaian zaman dulu jadi kaosannya kayak duster gitu lalu pake topi pake semacam kerudung tapi bukan kerudung mereka tuh kayak bukan muslim gitu ya gitu masih ingin terus kalo dari ibu kotanya kan lu tadi ke DC nah yang seru di DC itu apa sih? yang seru di DC itu orangnya lebih kalem lebih ramah kalo dibandingkan sama New York ya mereka lebih taat peraturan terus orangnya ya slow kalem-kalem gitu dan lebih tertata dan itu aku kan pergi ke mana monasnya Amerika Washington Monument Washington Monument lalu White House lalu cobain transportasinya dan disana tuh transportasinya tuh gak terlalu banyak oke tapi cukup lah karena emang Washington DC kan emang kecil kecil gak terlalu besar gitu sebenernya Washington DC tuh termasuk state atau kota kalo state sih kayaknya bukan ya dia state sendiri oh gitu dia DC namanya District of Columbia Washington DC itu dia negara bagian sendiri tapi negara bagian yang gak ada gubernurnya oh I see jadi emang khusus untuk ibu kotanya wali kota ada wali kota ada gubernur gak ada White House sama istana negara bagusnya mana? oh bagusnya istana negara istana negara jauh jauh ya bagusan punya kita gede bagus bagusan punya kita yang ini cuman kayak bener-bener rumah putih kayak bener rumah putih rumah kecil dan itu gak gede loh kan lu sering liat tuh di film-film tuh di film kan dibuat keren lah ya apa hasilnya mungkin lebih bagus istana negara kali ya bagus banget kalah jauh istana negara kan gede bisa buat upacara segala macem kalo ini halaman depannya doang kayaknya gede yang gue pernah kayak halaman rumah biasa gitu loh nah next kalo lu bisa jalan-jalan lagi nih mau kemana? next mau kemananya masih di Amerika nih di Amerika di Amerika nya insya Allah bakal ke bagian tengah wuhh midwest ya oke oke mungkin ya bisa ke Texas dulu lah oh Texas boleh Texas dulu lalu melipir ke tengah lagi melipir ke atas dan Chicago belum Niagara juga belum itu Niagara New York pak iya cuma sayang kan New York nya di atas paling atas dan ini aku diniok paling bawah jadi insya Allah lah soon wah seru tuh kalo misalnya ada youtuber-youtuber dari asal sana bisa buat numpang-numpang sih sebenernya buat numpang save money gitu loh save money gitu kan bisa masuk konten juga bisa buat konten juga why not dan bisa ketemu jadi kayak wah jadi keluarga jadi teman koneksi makanya kayak kemarin tuh aku tuh ketemu banyak sekali temen-temen dari youtuber-youtuber Indonesia yang ada di Amerika Amerika seperti Sef Danco Bobby Sheff Andre Indonesia Agung si Ande Vlog dan banyak lagi kayak mereka tuh fun, welcome gitu loh kayak bener-bener yaudah kita pertama ketemu tapi udah kayak klop banget udah kayak ketemu lama gitu loh udah temen lama gitu ya bener wah seru juga sih ntar gue kalo main-main boleh ya di jamu ya temen-temen yang disana dan kalo misalnya mereka mau ke LA juga kita jamu oh iya pasti emang lo mau apa? mau pijet? ada mau apa? ada semua ada mau makan mau pijet ya mungkin pijet pegel kan abis terbang jauh mungkin nyetir mau pijet mau happy ya bisa dikontak ya masih daya tau nih tempat-tempatnya gak ada rencana ada rencana pulang ke Indonesia? insyaallah tahun ini ada sih masih ada rencana cuma belum beli tiketnya kan belum beli tiket rencana kalau enggak pertengahan lah pertengahan tahun ini pertengahan tahun ini? pertengahan tahun ini wow terus mau kemana aja pas pulang ke Indonesia? rencana bakal yang pertama bakal naik gunung karena udah lama banget nih aku gak naik gunung dan aku pecinta yang namanya explore pegunungan terus travel nyantai entah ke timur Indonesia atau barat gak tau tapi yang pasti travel keliling Indonesia makanan yang lo paling kangen di Indonesia? jelas pasti satu nasi padang kedua Batagor Cilok aku lebih suka kayak mereka tuh yang dagang tuh di jalanan gitu pakai gerupa gitu tapi kemarin tuh gue sempat ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman sama Uya juga gue yang udah 15 tahun gak pulang 15-16 tahun gak pulang itu katanya gue disuruh hati-hati sebelum makan di pinggir jalan jadi gue harus pelan-pelan kayak makan rumah dulu makan restoran dulu baru perutnya bisa ke makanan pinggir jalan karena katanya ya otomatis kan kumannya beda kumannya beda bakterinya itu beda malah bisa sakit jadi mungkin lo yang udah yang belum lama disini juga pun harus hati-hati kan ya bener lo udah berapa lama jangan tiba-tiba langsung futrakan langsung jangan tiba-tiba langsung terakhir pulang kapan? belum, belum pernah belum pernah ini bakal jadi pertama setelah 4 tahun kayaknya wah jadilah semetian grid nih berarti nih sama fans lo namanya siapa? belum, belum ada nama Hidayaters kayaknya besok bakal aku kasih share di instagram kasih nama dong request gitu wah iya coba kalau misalnya kalian ada boleh juga sih di komen disini juga atau nanti di instagramnya si Dayat ini kira-kira nama pecinta pecinta M Hidayat itu apa nama nama ininya harus ada nickname-nya harus gua aja juga belum ada ini masih temen-temen doang ini gara-gara ini kayak kemainkan Chef Dancu kan dia juga punya ex-garengan oh gitu oh dia emang Chef ya? iya dia Chef sempat dimasakin tak? oh disemasakin yang hambarit masak tangkleng apa tuh tangkleng? kayak tulang-tulang sapi tulang-tulangan gitu tulang-tulangan mas tolong dong main kesini masakin penasaran jadinya oke 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 nah terus selalu kita cabut nih oke gue pengen apa namanya basically apa minta saran iya kan kira-kira buat temen-temen kalau yang lagi di Indonesia tuh mau buat konten dia harus gimana? harus mulainya? harus mulai dari mana sih? mulainya dari mana? yang penting satu tau apa yang mau dibikin terus yaudah terus gak perlu pakai kamera atau kalau kalian punya HP yaudah pakai HP aja dulu gitu loh gak usah pakai yang muluk-muluk nah ntar sesuai perkembangan tiap tahun-tiap tahun itu pasti akan ada upgrade alat gitu iya upgrade alat ya iya bener-bener itu juga mulai dari HP juga aku juga aku dari HP tuh banyak yang bilang ah gak punya kamera ah gak punya laptop gak punya ini banyak lu gak punya niat itu namanya bener yang penting niatnya dulu udah langsung lakuin apa yang mau dibikin yaudah lakuin aja gitu aja sih terpelan-pelan juga dapet sendiri ya benar sekali ntar dapet idenya dapet ininya terus jago ngedit ntar tuh semuanya bakal bertahap gitu gue pengen nanya lagi juga deh nah sejak lo mulai viral terus sekarang udah punya subscriber berapa sekarang total jumlah subscriber? 500an wah luar biasa Alhamdulillah ini mungkin beberapa bisa bilang topik sensitif lah ya cuman gue pengen ngebahas juga gitu sama lo lo ngeliat gak sih perbedaan cara orang nge-treat lo cara orang bersikap di sekitar lo atau dengan lo sekarang udah punya subscriber segini dibanding dengan dulu ada gak perbedaannya? kalau perbedaan sih kayaknya mungkin ada-ada sedikit ya cuman aku gak terlalu ini ya mungkin banyak yang kayak ngedeketin banyak yang nge-chat banyak yang ini cuma kan ya intinya jangan sampai lupa sama temen-temen yang lama yang mereka yang dari awal menemani gitu lah dari awal ya menemani ngasih ide ngasih inilah yang penting satu jangan pernah lupa kalau masalah temen baru atau mereka temen-temen yang dateng gitu gak masalah kita gabungin aja welcome jangan sampai lupa asal-usul kita wah itu dia itu gimana caranya stay humble biar gak besar kepala terus kalau dari penonton lo sendiri itu ya mereka menanggapinya seperti apa apa lo punya gini deh apa lo punya apa ya istilahnya karena pasti ada fans yang nonton lo itu dari awal kan kita tadi ngomongin temen-temen ya kalau sekarang fans yang dari awal nontonin lo sampai udah sekarang beda gak sih fans baru sama fans lama fans baru dan fans yang orang-orang yang nontonin lo mungkin lo tau gitu ada beberapa yang komenin lo terus ya udah beberapa lama ada yang komen terus aku tau kayaknya gak ada sih gak ada perubahan ya jadi mereka tuh mungkin ada yang komen wah kontennya makin menarik wah kontennya ini aku udah ngikutin dari subscriber ini dan sampai sekarang tiba-tiba sampai segini jadi komen-komennya itu seperti itu aja sih jadi kayak mereka tuh bener-bener ngikutin aku dari awal gitu loh jadi emang gua banget emang subscriber hebat ya hebat-hebat sih jadi tau dari awal ngeditnya seperti ini ngomongin seperti ini bahkan mereka tuh kayak merasa lebih nyaman mereka menonton video vlogku tuh kayak nyaman ikut jalan kayak itulah nah terus ada gak sih tekanan tersendiri atau pressure tersendiri untuk buat konten yang lebih bagus dari yang sebelumnya ada kalau masalah itu mesti ada kayak bahkan ketika aku satu minggu belum mengupload itu udah kayak wah ini belum mengupload ini ini belum ngeditnya belum kelar ini udah kayak pressure-nya terus kayak gitu terus besoknya mau bikin konten apa nih besoknya mau bikin video apa nih cuma kan udah kebayang kebayang oke jadi cuma ada pressure-nya tuh kayak gitu aja harus ngedit karena semuanya aku masih sendiri tuh dari bikin videonya ngedit nge-upload semuanya masih sendiri jadi masih kayak ada tekanan tekanannya ini cuma gak terlalu banyak kalau ada sedikit merasa kayak kalau misalnya ada satu video yang misalnya gak perform sesuai dengan perkiraan lo lo ada kayak duh kecewa gak sih apa lo kayak yaudah sih nge-upload aja terus-terusan enggak 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 pernah rasa-rasa kecewa kayak gitu kayak biasanya kalau aku udah ngedit udah ke-upload yaudah ke-upload gitu mau berapa view-nya mau berapa yang nonton berapa yang komen yang penting udah ke-upload gitu udah aman aman yang penting ya bener that's good tapi kalau kita ngeliat angka semakin naik itu memang kayak ada rasa bangga tersendiri wah berarti video kita ditonton banyak orang ada yang suka komennya bagus-bagus gitu jadi kayak ada rasa tersendiri kebanggaan kita ada kebanggaan tersendiri lah pasti ya that's good ya karena gue pengen nanya-nanya juga gitu kan dari lo sekarang udah punya 500 ribu subscriber segala macem dan gimana sih pengalamannya gitu kan kayaknya seru juga kalau misalnya sharing-sharing gitu yaudah kayaknya nih charger-an udah mau kelar oke dan gue juga udah mau kerja juga nanti sore mau ngelatih jadi thank you banget Dayat udah mau nganterin oke siap yuk kita sekarang nyopot charger-annya dulu sebelum kita anterin pulang let's go oke nah ini udah selesai ngobrol-ngobrol nih sekarang bisa ngelepas ya pak ngelepas tidak lepas pak haa coba coba tarik wih bisa wih langsung nutup terus gimana nih balikinnya gimana oh balikinnya pencet lagi pak oh lewat aplikasi harusnya nih oh pinter ya nah biasanya dia kalau udah selesai itu langsung dinarik sendiri jangan lupa dicopot converter-nya pak oh gitu itu converter-nya punya saya pak ntar dia naik sendiri bener kalau yang penasaran bayarnya sistemnya gimana nah itu dari aplikasi berapa lama atau nah dia bayarnya ntar ada rate sendiri ntar gue akan cantumin di samping mal gitu tuh ntar dia narik sendiri ini jadi tarik tambang aja nah iya tuh lewatin narik sendiri balik ke situ mantap ya gimana menurut lo ngecarnya susah gak sih bingung aja mungkin pertama-pertama kan bingung tapi akhirnya gampang juga tinggal lihat petunjuk pak kalau gak ada petunjuk gak bisa yaudah kalau gitu kita anterin lo balik ya siap ayo mari balik thank you yuk mari pulang masuk mobil loh oh iya gimana mau jalan kaki bapak jalan kaki jauh nah akhirnya sampai juga dirumahnya dayat thank you banget ya udah nemenin sekali lagi sama-sama thank you udah mau mampir lagi ceritanya seru banget waktunya udah mau gue gangguin udah mau nonggo lagi di channelnya anak LA tentunya siap jangan bosan-bosan mampir kesini ya siap dan teman-teman tentunya please 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 gue ada goal akhir tahun ini eh akhir tahun akhir bulan ini semoga mendapat 2000 subscriber tolong dibantu karena gue gak bisa mendapatkan ini tanpa bantuan kalian tentunya oke dan semoga kalian enjoy di konten kita yang kali ini yang namanya ngecas di episode kedua bersama M Hidayat oke jadi segitu aja thank you banget teman-teman udah nonton dari awal sampai habis semoga enjoy tentunya ya yaudah thank you dayat oke my name is Yafi Fahirus and this is I'm Hidayat be nice to one another and I'll see you next time bye bye udah sana lo balik lo oke 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 aduh haus nih bye bye bye